doa terlebih dahulu agar Allah sanatiasa memberikan kita kemudahan, kelancaran dan pemahaman dalam belajar serta kesehatan dan perlindungan. Amin. Ya Rabbil Alamin. Al-Fatiha. Surat الذina أنعم apa alayhim غير المغضوب alayhim غير المغضوب alayhim walagdallin Rabbi aghfir li waliwaliday wali'lmu'minin amin Rabbi schrach selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk materi fikih terakhir ini kita akan mempelajari bab 4 tentang ringannya sholat bagi musafir musafir itu apa? orang yang melakukan perjalanan jauh minimal 81 km kita akan mempelajari tentang sholat bagi musafir sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, keterampilan bisa dibaca sendiri ya ini persepsi dulu ya perjalanan secara bahasa berarti melakukan suatu perjalanan atau kita lagi posisi di jalan seperti itu sedangkan secara istilah safar adalah seseorang keluar dari daerahnya dengan maksud ke tempat lain yang ditempuh dalam jarak tertentu seseorang disebut musafir musafir jika memenuhi tiga syarat yaitu niat keluar dari daerahnya dan memenuhi jarak tertentu lalu bagaimana musafir melaksanakan sholat ketika harus melakukan perjalanan jauh amati dan ceritakan gambar berikut nah ini ada gambar kapal laut kapal feria dan pesawat terbang nah ini namanya perjalanan jauh kalau kita ke batu ke batu ya ke batu situ aja ya dekat ya belum disebut jauh ya perjalanan jauh itu ada jarak tertentunya yaitu 81 km itu namanya jarak tertentu dari suatu perjalanan jauh dari beberapa pertanyaan yang sudah kamu tulis nanti kita insya Allah ketemu ya untuk bab 4 ini pelajaran fitih nah untuk mengetahui jawabannya ayo kamu ikuti urayan di bawah ini ketentuan ruhsah ruhsah itu keringanan ya ketentuan keringanan sholat bagi musafir atau orang yang melakukan perjalanan jauh tersebut seorang musafir mendapatkan keringanan dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam melaksanakan sholat keringanan tersebut satu bisa mengkosor sholat yang bilangannya 4 rokaat menjadi 2 rokaat kemudian 2 menjamak sholat luhur dengan asar dan maurib dengan isya subuh tidak bisa dijamak ya dan yang ketiga sholat di atas kendaraan bisa tayamum dengan debu atau tanah pengganti hudu dalam kondisi tidak mendapatkan air tapi sekarang pasti ada air ya insya Allah ya kalaupun naik kereta biasanya bisa berhenti sebentar nah itu segera aja sholat tidak apa-apa kan kita terburu-buru ya jadi nanti kalau lama ya bisa ditinggal sama keretanya misalkan anak-anak naik kereta berhenti sebentar untuk menaikkan penumpang dari stasiun berikutnya nah itu anak-anak bisa langsung ambil air wudhu cari cari kamar mandi ambil air wudhu sholat nah sholatnya bisa dipercepat dan juga bisa jamaknya bisa dijamak juga bisa dijamak juga kemudian yang pertama mengkosor atau meringkas sholat mengkosor sholat adalah meringkas sholat yang 4 rokaat menjadi 2 rokaat yaitu pada sholat duhur asar dan isya jadi yang 4 rokaat itu bisa di ringkas atau dipendekkan ya di ringkas itu menjadi 2 rokaat saja Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Bismillahirrahmanirrahim wa'idzah dharabatum fil ardi falaysa'alaikum junahun anta suruh minas sholati artinya dan apabila kamu bepergian di muka bumi maka tidaklah mengapa kamu mempesor sholatmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagi surat an-nisa dari Aisyah radiyallahu'an berkata artinya pertama kali sholat diwajibkan adalah 2 rokaat maka tetaplah sholat musafir 2 rokaat dan sholat orang yang mukim atau menetap sempurna 4 rokaat jadi boleh di kosor untuk yang musafir boleh di kosor atau dikurangi jumlah rokaatnya yang 4 rokaat saja yang duhur asar sama isyak syarat mengkosor atau meringkas sholat A, negeri yang dituju harus ditentukan hal ini agar bisa diketahui apakah boleh mengkosor sholatnya atau tidak misalnya anak-anak ke Banyuwangi boleh dikosor sholatnya tapi jaraknya cuma 3 hari lebih dari itu, anak-anak di Banyuwangi sholatnya tidak boleh dikosor lagi harus sholat seperti biasa jadi jaraknya cuma 3 hari, kita bisa mengkosor sholat, maksud perjalanannya harus mubah, bukan untuk bermaksiat, karena keringanan untuk mengkosor adalah dibolehkan bagi musafir yang bukan bertujuan untuk maksiat kemudian yang kedua, menjama atau menggabung sholat bagi musafir, boleh menggabung antara 2 sholat, yaitu menggabungkan antara sholat luhur dengan asar, atau maghrib dengan isya subuh tidak boleh ya subuh itu dikerjakan ya waktu subuh saja tidak bisa dijamah dan digosor dan dikerjakan dalam waktu salah satunya yaitu boleh dikerjakan dalam waktu luhur atau dalam waktu asar begitu pula dalam waktu maghrib atau dalam waktu isya hendaklah azan untuk satu kali sholat dan iqomah pada setiap sholat yaitu satu kali azan cukup untuk luhur dan asar dan iqomah untuk setiap sholatnya jadi seorang musafir atau orang yang melakukan perjalanan jauh boleh menjamah atau menggabung sholatnya baik jamak takdhim atau jamak takfir anak-anak masih ingat ini yang kemarin ya ada jamak takdhim jamak takdhim itu adalah sholat yang dilakukan di sholat yang pertama misalnya luhur dengan asar berarti dilaksanakan di luhur kalau jamak takhir itu yang di sholat yang kedua luhur dengan asar berarti sholatnya di asar nah ini ada hadis yang dilakukan oleh Muka Fakun Alaih Anni Be'ni Abbas radiyallahu anjuma qolaka nan nabiyu sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli alaihi ya jema'u bainal maghribi wal'isyai idha jadda di hisair rawahu shaykhoni sesuai dengan hadis dari Ibnu Abbas sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli alaihi menjama'u atau menggabung antara maghrib dan isya' jika dalam perjalanan syarat mendahulukan atau mentakdhim sholat jama' takdhim ya sholat yang pertama harus didahulukan baru setelah itu sholat yang kedua sholat luhur lebih dahulu kemudian mentakdhim sholat asar begitu pula sholat maghrib lebih dahulu kemudian mentakdhim sholat isya' jadi ini jama' takdhim dilaksanakan di sholat yang pertama yang D harus niat menggabung jama' antara sholat pertama dan kedua dan niat dilakukan waktu melakukan sholat yang pertama jadi di niatkan di sholat yang pertama artinya saya berniat sholat luhur dua roka' jama' takdhim dengan asar dan dikosor karena Allah yang C kedua sholat harus dilakukan secara berturut-turut atau tertib yaitu tidak boleh ditunda terlalu lama atau jangan diselangi dengan waktu yang panjang karena kedua sholat dianggap satu sholat Rasulullah s.a.w. sewaktu menjamah kedua sholat beliau lakukan secara berturut-turut dan tidak melakukan sholat sunnah antara kedua sholat jadi langsung setelah sholat yang pertama itu anak-anak langsung berdiri melakukan sholat yang kedua harus masih dalam keadaan musafir sewaktu melakukan sholat yang kedua jadi misal anak-anak sholat yang pertamanya di malang kemudian sholat yang keduanya di banyuwangi tidak seperti itu jadi kalau anak-anak mau berangkat atau setelah sampai banyuwangi nah itu dilaksanakan semua sholat pertama yang kedua itu tadi jadi tidak dipisahkan karena memisahkan itu sudah beda lagi ya bukan menjamah tapi sholat sendiri namanya bukan dijamah atau dikosor syarat menunda atau mentakhir sholat niat menunda atau mentakhir sholat pertama ke dalam sholat kedua misalnya niat menunda sholat luhur ke waktu asar masuknya waktu sholat luhur dalam keadaan tidak sholat begitu pula niat menunda sholat maghrib ke waktu sholat isya masuknya waktu sholat maghrib dalam keadaan tidak sholat ini niatnya saya berniat sholat luhur dua rokaat jama' takhir dengan asar dan dikosor karena Allah ta'ala intinya ini jama' takhir dilakukan di sholat yang kedua harus masih dalam keadaan musafir saat selesai sholat yang kedua yang ketiga sholat di atas kendaraan pada dasarnya sholat wajib tidak boleh ditunaikan di atas kendaraan hendaknya dikerjakan dengan turun dari kendaraan sebagaimana perbuatan nabi sallallahu alaihi wasallam pengecualian dalam keadaan terpaksa seperti khawatir akan habisnya waktu sholat boleh dilaksanakan jabir bin abdillah radiyallahu an mengatakan anna nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ala rahilatihi nahwal masyriqi fa'idha arada yusallil maktubah nazalah artinya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat sunnah di atas kendaraannya ke arah timur apabila beliau hendak sholat wajib maka beliau turun dari kendaraan kemudian menghadap qiblat hadisnya ada pun tata cara sholat di atas kendaraan baik itu pesawat bis kereta atau kapal laut adalah sebagai berikut a hendaklah sholat dengan berdiri menghadap qiblat apabila mampu jika tidak maka sholatlah dengan duduk dan berisyarat ketika rukuk dan sujud rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang sholat di atas perahu beliau menjawab artinya sholatlah dengan berdiri kecuali apabila kamu takut tenggelam yang berusahalah tetap sholat berjamaah terutama bagi laki-laki apabila dalam kendaraan ada ruang yang bisa digunakan sholat berjamaah maka sholatlah dengan berjamaah walaupun hanya dua orang nah ini diusahakan ya bila tidak maka sholatlah berjamaah dengan duduk c kerjakan sholat seperti biasa niat dalam hati takbiratul ikhram membaca doa istitah membaca al-fatihah membaca surah dalam al-quran surat pendek ya kemudian rukuk kemudian bangkit dan dari rukuk dan sujud bila tidak mampu rukuk maka cukup dengan menundukkan kepala dan engkau dan engkau dalam keadaan berdiri boleh bila tidak mampu sujud maka cukup dengan duduk seraya menundukkan kepala apabila sholatnya dikerjakan dalam keadaan duduk maka ketika rukuk dan sujud cukup dengan menundukkan kepala dan jadikan posisi kepala untuk sujud itu lebih rendah nah ini Allah tidak memberatkan dan tidak memberikan suatu apa ya cobaan bagi hambanya ya jadi Allah itu jadi Allah itu benar-benar meringankan ibadah kita yang B hikmah rukuk sholat bagi musafir adanya keringanan merupakan bagian dari kasih sayang Allah pada hambanya dan bukti bahwa Islam adalah agama yang mudah dan tidak memberatkan sebagaimana firman Allah yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu Al-Baqarah juga firman Allah yuridullahu ayyukhafif sa'ankum wa khuliqal insa nudu'ifah artinya Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah jadi Allah sangat-sangat sayang sama kita ya tidak banyak memberi apa namanya itu peraturan jadi bisa dengan kebutuhan kita sesuai dengan kebutuhan kita atau dalam posisi kita sulit apa kita dalam melakukan ibadah tersebut diriwayatkan oleh Abu Hurairah radiyallahu'an Rasulullah s.a.w bersabda inna dina yusurun walay yushadad dina ahadun illa walabah artinya sesungguhnya agama ini mudah dan tidak ada orang yang berlebih-lebihan dalam agama ini kecuali akan mengalahkannya atau tidak mampu melakukannya nah kita hari ini sudah mempelajari dan kita rangkum menjadi satu yang pertama seseorang disebut musafir jika memenuhi tiga syarat yaitu niat keluar dari daerahnya dan memenuhi jarak tertentu minimal 81 km yang kedua seorang musafir mendapat ruksoh atau keringanan untuk mengurangi mengkosor itu yang 4 yang 4 jadi 2 sholat wajib dari 4 rokaat menjadi 2 rokaat yaitu luhur asar dan isyak saja itu yang diringkas menjadi 2 rokaat saja seseorang musafir mendapat keringanan untuk mendahulukan sholat yaitu taklim sholat asar di waktu luhur dan taklim sholat isyak di waktu mahrif jadi luhur gandengannya asar jadi kalau taklim dilaksanakan di luhur kemudian mahrif dengan isyak lakadim dilaksanakan di mahrif 4 seorang musafir mendapat ruksoh untuk takhir takhir itu diakhirkan ya sholat yaitu menunda sholat luhur di waktu asar dan menunda takhir sholat mahrif di waktu isyak jadi yang bisa di apa di jamak takhir itu adalah luhur asar luhur dengan asar maghrif dengan isyak luhur dengan asar dilaksanakan di asar mahrif dengan isyak dilaksanakan di isyak 5 seorang musafir mendapat keringanan tidak melakukan sholat jumat atau tidak wajib baginya sholat jumat jika ia melakukan perjalanan diperbolehkannya mengkosor dan menggantikannya dengan sholat yuhur jadi tidak wajib sholat jumat ya karena sebenarnya sholat jumat itu adalah sholat sunnah nah sholat sunnah itu pengecualian bagi orang yang mungkin atau menetap di suatu tempat tersebut jadi tetap sholat jumat tapi kalau orang yang sudah bekerja yang jauh misalnya ke Banyuwangi maka beliau tidak wajib mengikuti sholat jumat tapi menggantinya dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim sebelum kita akhiri kita membaca doa dulu yaitu surat al-asyr bersama-sama bismillahirrahmanirrahim antah astaghfirullah wa'atubu ilaih walhamdulillahi rabbil alamin sekian dan terima kasih semoga ilmu yang Bu Eni sampaikan dapat bermanfaat untuk anak-anak di rumah tetap semangat anak-anak ya semoga kita semua selalu-lalu lindungan Allah subhanahu wa ta'ala tetap semangat semangat-semangat belajar di rumah insyaAllah nanti kita ketemu ya sama Bu Eni ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh